Apa permintaan Iblis yang kedua? Dia minta La'akudan elahu Sirotolamu Dia minta Aku akan menghalangi mereka Dan jalanmu yang urus dengan kenal yang apa? Iblis mau menyesatkan Anak cucu Adam Dikabulin walaupun silahkan Silahkan kau goda anak cucu Adam Silahkan kau goda itu Adam Jadi artinya apa? Iblis itu dikasih kebebasan Menggoda kita, membuat kita Meleceng dari jalannya Sementara di surah Al-Fatihah 17 kali kita sering mengatakan Kalimantan apa? Iblis silahkan Dan itu menjadi Sebuah rukun dalam surah 17 kali Dan Iblis tau Kok gak boleh lurus, harus baik kok Nah karena tadi Iblis paham Pernyataan Si Adam ini Gak boleh dekati pohon bimil Itu gak jadi triknya Itu jadi cara dia Oh Kalau gitu Kudekat jelasnya Adam Gak mana dekatinya? Dan Sini lah Diberikan Lebih kurang ya Saya nunggungikan bahasa Quran Supaya Bapak Ibu lebih mudah ngangkepnya Dan Sini lah Kok tau Kenapa kok gak boleh deket pohon ini? Misalnya mengambil taksiran Dibukasihkan Kenapa gak boleh deket pohon ini? Karena Pohon ini ada buahnya Nanti takut kok makan Makin penasaran gak? Kalau itu jadi Nabi Adam Kasih Loh Kenapa rumahnya? Kok gak tau ini buahnya apa? Aku kata Apa? Kata Iblis? Kau was-was lah Bumas syaiton Bisik-bisikkan Syaiton Aku bisikannya Dan Kalau kau makan ini Kenapa Allah melarangmu Dekat pohon ini Agar kau gak makan buahnya? Dan kenapa kau gak makan buahnya? Karena Antakuna malaikain Kalau kau makan buahnya Kau akan jadi Malaikap Jadi malaikat Malaikat itu di surga Dia dikekalkan Allah di surga Kok pengen gak Adam? Dikkekalkan Enak Adam Enak Adam Enak Kok pengen gak kau gak? Pengen Makan buah ini Karena ini syarat Supaya bisa ke Ini Tipu daerah ini Yang kedua Kenapa Kamu cek jadi malaikat Yang kedua Antakuna Mena berkhawatirin Atau Engkau akan jadi Ke Kamu Mena berkhawatirin Mena berkhawatirin